Ya kita kembali menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan saham sore ini bersama reporter Felmi Laubela dan jurukamera Amin Subarka serta Jeff Anderson. Ya Felmi bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia jelang penutupan Felmi? Ya indeks harga saham gabungan sejak awal perdagangan tadi diketahui atau dipastikan ini dibuka atau diawali terkoreksi meskipun memang sempat dibuka beberapa saat naik atau berada pada zona hijau ini naik 0,04% saja. Namun dipastikan di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan terus menunjukkan pelemahannya atau berada di level terkoreksi atau zona merah. Dan ini berdasarkan prediksi analis memang rentangnya ini hanya dari antara 6.290 sampai 6.300 begitu. Sedikit beberapa hal yang kami rangkum terkait dengan kinerja perdagangan atau pasar saham yang diawali pagi tadi sampai dengan beberapa saat jelang penutupan perdagangan pada sesi akhir ini. Di mana tepat pada pukul 9 tadi meski sempat dibuka pada zona hijau beberapa saat naik 0,04% namun dipastikan IASG masih terus menunjukkan pelemahannya atau anjlok terkoreksi pada zona merah. Di mana kami catat di sini pada pagi hari tadi ini indeks harga saham dibuka sempat menguat 0,04% namun kembali berada pada zona merah. Kemudian setengah jam atau 30 menit sesudah pembukaan tepat pada pukul 9 lebih 30 menit ini IASG berbalik melemah juga 0,39% di mana indeks harga saham gabungan melemah 0,39% atau 24,55 poin atau ke level 6.303,92. Dan sepanjang pagi tadi memang IASG ini bergerak cenderung pada rentang 6.292,82 hingga 6.338,11. Kemudian 30 menit tadi jelang penutupan perdagangan sesi 1 tadi IASG juga kembali melemah juga 0,42% di mana indeks harga saham ini melemah juga sampai dengan 26,29 poin atau ke level 6.302,18. Dan pada pukul 12 atau sesi awal penutupan tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, ini IASG juga terus melemah 0,43% pada awal sesi kedua. Dan pada saat ini IASG sudah ditutup pada sesi akhir dan kita bersama melihat langsung bagaimana IASG ini ditutup. Elisa dan juga pemirsa saat ini dipastikan pukul 16 waktu Indonesia Barat, IASG masih terus menunjukkan pelemahannya meskipun sudah dipastikan ditutup pada sesi akhir dari penutupan perdagangan pada sore hari ini. 6.291,39 atau masih terkoreksi sampai dengan turun 37,08 poin atau 0,59%. Pada penutupan perdagangan sore hari ini tercatat volume transaksi perdagangan yang dicatatkan adalah 15,007 miliar lembar saham. Dengan trading value atau nilai transaksi perdagangan ada di angka 7,142 triliun rupiah. Dan tercatat juga ada frekuensi transaksi perdagangan yang dicatatkan 576.722. Elisa dan juga pemirsa melihat bahwa ini memang banyak sekali prediksi dari analis yang memang memperkirakan bahwa indeks harga saham gabungan dipastikan bergerak menguat terbatas dan masih cenderung terkoreksi. Ada tadi beberapa analis yang sempat mengatakan bahwa penguatannya ini ada di level 6.290-an sampai dengan 6.300. Dan juga 8 dari 9 sektor tercatat bergerak negatif dipimpin oleh sektor barang konsumsi yang melemah 1,24% kemudian sektor industri dasar yang turun 0,63%. Di sisi lain juga ada sektor tambang yang sebaliknya masih menunjukkan penguatannya 1,71%. Felmi kita tahu salah satu yang mempengaruhi terkait dengan inflasi Agustus ini mencapai 0,12%. Ini termasuk dari sentimen dalam domestik yang mempengaruhi IASG atau seperti apa sebenarnya Felmi? Atau ada sentimen lain dari global dan juga regional yang mempengaruhi IASG? Ya seperti yang Anda katakan di awal memang rilis BPS hari ini memang menjadi salah satu pengaruh dari dalam negeri terkait dengan pergerakan pasar saham pada hari ini. Namun dari sisi global sendiri tentunya kita tahu bahwa perang dagang dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini masih menjadi pengaruh yang dominan atau mendominasi pergerakan indeks harga saham gabungan atau pasar saham di dalam negeri ataupun secara global. Di sini kami catat bahwa memang bursa saham di Asia sendiri cenderung tertekan setelah Amerika Serikat dan Tiongkok ini memperlakukan tarif baru pada barang impor masing-masing. Dan ini justru sangat memberikan kekhawatiran tersendiri begitu bagi para investor terhadap perlambatan pertumbuhan global. Dimana dari Amerika Serikat sendiri melalui Presiden Donald Trump ini mengenakan tarif 15% pada impor Tiongkok yang dimulai berlaku pada awal September atau tepatnya pada hari Minggu kemarin tanggal 1 September 2019. Kemudian dari pihak Tiongkok sendiri kemudian juga melakukan pengenaan tarif juga untuk beberapa barang. Pengenaan tarif tambahan di beberapa barang Amerika Serikat yang jumlahnya ini mencapai 75 miliar USD. Namun tidak dirinci barang-barang apa saja yang kemudian dikenakan pada tarif tersebut. Dan sejauh ini memang Trump tampak menantang meskipun pada kenaikan tarif juga ini sempat menyalahkan The Fed dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat atas kesulitan mereka dalam urusan dengan tarif impor. Dan dari dalam negeri sendiri seperti yang Elisa katakan tadi di awal memang rilis BPS ini menjadi salah satu pengaruh terhadap pergerakan atau menjadi sentimen domestik dari pergerakan pasar saham pada hari ini memang rilis badan pusat statistik yang merilis inflasi untuk bulan Agustus pada jadwalnya pada hari ini hari Senin 2 September 2019. Namun di sepanjang pekan ini memang ada sejumlah prediksi dari dalam negeri selain dari rilis BPS yang juga menjadi salah satu pengaruh dari pergerakan pasar saham. Yang kedua ini juga ada rilis yang nantinya akan dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari Kamis 5 September akan merilis indeks keyakinan konsumen atau IKK yang justru ini menjadi salah satu kemungkinan potensi yang akan mempengaruhi pergerakan dari pasar saham atau indeks harga saham gabungan di sepanjang pekan ini. Dan juga Bank Indonesia juga akan merencananya merilis data cadangan devisa atau foreign research juga periode Agustus di mana pada bulan Juli ini cadangan devisa Indonesia berada di level 125,9 miliar USD atau naik 2,1 miliar USD. Elisa. Baik, terima kasih Felmi untuk informasinya. Pemirsa Felmi Laubela melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.